Terima kasih. Selanjutnya, yuk cari tahu jawabannya. Insiden kelam di negeri Palestina baru-baru ini menyita banyak perhatian negara di seluruh dunia. Tidak sedikit telah mengecam Israel atas aksi mereka. Bahkan beberapa negara di timur tengah pun angkat suara untuk memberi perlawanan terhadap tentara Israel, termasuk Indonesia bersama Malaysia yang juga ikut menyuarakan pembelaan terhadap warga Palestina. Namun kedua negara ini tidak menyerang di darat, melainkan dengan jaringan teknologi. Hacker Indonesia dan Malaysia menyerang situs-situs milik Israel, para hacker meretas ratusan nomor WhatsApp, situs, hingga CCTV. Kelompok hacker asal Indonesia itu mengatasnamakan dirinya Genosik Team atau Garuda Unknown Security. Kabar ini disampaikan langsung oleh tim mereka melalui akun Facebook. Unggahan per tanggal 23 Mei oleh Genosik Team menyebut kalau mereka berhasil meretas dan membocorkan 300 WhatsApp orang Israel. Nah, Genosik Team ini adalah jaringan peretasan internasional yang memang menargetkan situs web pemerintah, perusahaan, dan swasta di seluruh dunia. Untuk menarik perhatian pada pesan politiknya, kelompok peretas ini mengklaim telah menonaktifkan beberapa domain pemerintahan Israel yang berakhiran .il dengan membuat situs website punya trafik yang berlebihan sehingga tak kuat dibendung oleh server dalam unggahannya di akun Facebook Genosik Team. Mereka telah membuat server berbagai situs pemerintahan Israel jadi daun. Nah, dalam meretas, ternyata Genosik Team dibantu oleh hacker yang mengatasnamakan Padang Blackhead dan Dragon Force Malaysia. Nama Malaysia sebenarnya telah disebut-sebut sebelumnya melakukan aksi eksitus milik Israel. Inilah yang membuat negeri jiran menjadi sorotan dunia setelah sekelompok peretas mereka berhasil meretas lebih dari 120 situs Israel berupa database negara. Kehebatan kelompok hacker dari Malaysia jelas saja secara tidak langsung mempengaruhi sistem keamanan cyber Israel. Apalagi para warganet Malaysia juga ikut melontarkan komentar halaman Facebook pejabat Israel, salah satunya mantan Wakil Perdana Menteri Israel, Sylvain Shalom, mengutuk tindakan mereka terhadap Palestina. Namun ada hal yang lebih menghebohkan lagi setelah sukses meretas situs milik Israel. Jonathan Sensor, salah satu orang yang berpengaruh dan juga pejabat di Amerika Serikat, menuliskan di akun Twitternya kalau media channel 13 menyebut bahwa pasukan Israel diberi lampu hijau untuk menargetkan serangan ke semua sekutu Hamas, diantaranya akan menyerang Iran, Turki, Katak, dan Malaysia. Nah, mengetahui hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Malaysia, Datuk Seri Hamza Sainuddin, langsung menginformasikan kepada masyarakat Malaysia agar tetap tenang karena situasi dalam negeri masih terkendali. Pernyataan dari Angkatan Bersenjata Malaysia sebelumnya juga telah mengumumkannya kalau para peretas dari Israel pun siap melakukan serangan balik kepada sejumlah negara yang telah ngehack sejumlah besar situs web basis data mereka. Kelompok hacker Dragon Force Malaysia bukan hanya merata situs milik Israel, mereka juga meretas 5.000 CCTV di Israel. Seperti CCTV yang terpasang di lingkungan, tempat tinggal masyarakatnya dan lembaga pemerintah Israel. Dalam unggahannya itu tampak foto-foto warga Israel saat berada di rumah mereka, mengutip World of Bus via CNN Indonesia, kelompok itu melakukan peretasan di bawah Os Badil, yang jika diartikan serupa dengan operasi senapan yang diasungsikan berkaitan dengan konflik Israel dan Palestina yang terjadi belakangan ini, banyak pengguna media sosial di Malaysia mengatakan bahwa Israel telah menyatakan berperang dengan negara mereka. Hal ini juga dispekulasikan terkait serangan hacker Malaysia dan Indonesia yang menyerang pusat data dan akun media sosial Israel. Aksi kelompok peretas atau kita sebut hacker Indonesia maupun Malaysia menyerang pertahanan Israel sebenarnya bentuk solidaritas kepada Palestina sebagai sesama negara dengan penduduk mayoritas muslim, barangkali bersatunya negara-negara muslim lainnya, membela Palestina yang masih dijajah Israel, bisa membuat tentara Israel berjalan mundur perlahan hingga memberi kebebasan atau mungkin kemerdekaan penuh pada Palestina. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.